Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asnama dan Benyana, Kepala MTS Negeri 1 Ciamis Keunggulan yang ada di MTS Negeri 1 Ciamis adalah salah satunya kita dari segi akademik mempunyai kelas keunggulan Tafid kemudian mempunyai juga kelas olahraga dan kelas punggulan akademik dimana Alhamdulillah di kelas Tafid kita sudah baru mengadakan tahsin satu kali atau di sekarang Alhamdulillah ada yang sudah menampatkan beberapa Juj sampai 7 Juj kemudian untuk kelas olahraga Alhamdulillah seperti apa yang disampaikan tadi di awal bahwa salah satunya kita sudah menjuarai futsal futsal di Kakopici yang diadakan di Garut kemudian selain itu juga di sisi non-akademik seperti eskul kita juga ada beberapa eskul umulan seperti paskibra biasanya MTS Negeri 1 Ciamis ini sudah sangat pada tahulah insyaallah di Kabupaten Ciamis bahwa MTS Negeri 1 Ciamis umri paskibra atau baris berbaris Alhamdulillah kita pernah dipakai juga untuk mengibarkan bendera di hari jadi agama hub hub kementerian agama kemudian juga kita juga sering mengadakan setiap tahun melaksanakan kegiatan dan alfaris alfaris itu ajang silaturahim antar baris berbaris Jawa Barat biasanya setiap tahun dan sayang untuk tahun ini kita karena ada pandemi kita tidak melaksanakan padahal itu adalah ajang silaturahim antar MI, MTS dan SMP, MTS Negeri 1 Ciamis juga sudah menjadi sekolah adil yata tingkat Jawa Barat atau provinsi Jawa Barat yang di dalamnya sebagiannya yaitu anak diharapkan mempunyai perilaku-perilaku yang mempunyai keturi terhadap lingkungan dibuktikan dengan adanya bank sampah kemudian juara-juara yang lainnya juga misalnya permuka Alhamdulillah kemarin baru-baru ini ya kita dapat juara satu kewaran, penara, juara satu pionering Alhamdulillah walaupun di masa pandemi kita tetap ingin anak-anak kita itu bergerak untuk mengikutkan diri di bidang perlombaan-perlombaan artinya itu adalah supaya kreativitas dan kompetensi anak itu tergali jadi ada beberapa event-evan itu harus saya inginnya mengikuti lah ini adalah pot-pot yang dihasilkan dari penjualan ikan sampah dimana hasil karya anak itu setelah pemilihan kemudian hasilnya dibelikan untuk pot-pot yang biasa sekolah, lingkungan sekolah agar lebih asrik bagus ya ini juga sama pot-pot yang besar ini juga dari hasil bang sampah ini juga yang pot-pot ini adalah hasil karya anak tahun dulu di mana dari bekas-bekas cet, kekuangan itu kan ada bekasnya ke tempat cet, kemudian di cet aja supaya rapi, supaya lebih menarik kemudian ditanami dengan markisa, supaya nanti lama-lama menjadi rimut yang terkumpul di bang sampah, kemudian dikumpulkan, kemudian di cet, kemudian ditambah tanaman hanya mohon maaf karena pandemi begini, jadi tidak maksimal dalam perawatan karena anak biasa yang selalu merawat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ini bu, yang pot-pot, ini dari limbah pakaian bu, terutama dari seperti anduk atau apa nanti dicampur dengan semen, kemudian dikeringkan, nah ini menghasilkan bisa ditampakkan ya bu jadi perlengkapannya lengkap ya pak ya masih masih lengkap, di sebelah sini juga ada law untuk abang-abang seperti topoknya ini perlengkapannya lengkap ya jadi di sini perlengkapannya lengkap karena MP1 Ciamis ini merupakan MPX modal atau percontohan di Kabupaten Ciamis ini adalah daur ulang sampah yang dari sampah-sampah yang terkumpul kemudian dibuat karya oleh anak-anak entah sampah dari kantong keresek, dari bekas kopi, kemudian dari kertas kalau kertas ini dibuat kaligrafi-kaligrafi seperti itu jadi kertasnya dihancurkan, kemudian ditampur dengan lem, kemudian diwarnai kemudian yang ini ada patung di dalamnya gipsun ditampur dengan sampah plastik kemudian yang ekobrik, ini cikal bakal ekobrik yang dibuat hanya kegurupan kermi, sehingga belum kertas total tapi kita punya ekobrik yang ini bu dicampurkan ekobriknya, kemudian dibuat kursi yang bisa dibuat hanya belum kertasnya karena pandemi, sehingga belum kertas total ini ini tas-tas, sudah campur kopi ini bagus sekali ya, kreatifnya tas anak-anaknya Alhamdulillah, hanya ini yang bunga dari masker bu sekarang tuh banyak masker yang bekas, kemudian direndam dengan cairan membersih kemudian dikeringkan, kemudian dibentuk kalau ini bunga dari bekas buah-buahan ini ada bu, yang pita itu kalau pita kalau sudah ada acara yang utamanya yang ini ini kan dari bekas buah-buahan iya, bagusnya 100 kali jadi ini ada kolaborasi antara bang sampah dengan mata pelajaran prakarya bisa dengan pelajaran seni budaya bisa dan juga dengan ekstra kurikuler terutama dengan PMR yang selalu membuat begini juga iya, bagus sekali ini hanya sebagian yang terpengaruh masa pandemi iya, hanya sebagian saja ya karena yang lagi pandemi iya, inilah mungkin ruangan pas kibra yang presentasi tamis bisa dibilang rupas ya kepanjang rupas itu adalah ruang pas kibra ini rupas ini berdiri pada tahun 2014 mungkin suasana seperti ini dan banyak sekali barang-barang yang sangat berharga untuk kegiatan pas kibra ini mungkin belum hari pakaiannya banyak sekali pakaian-pakaian yang surah digunakan dalam kegiatan pas kibra ini yang biasa digunakan untuk lomba-lomba ya iya, dimana MTS Negeri 1 Ciamis ini pokoknya sudah terkenal selalu menjadi juara untuk lomba pas kibra oke sekabupaten Ciamis seprovinsi tidak hanya sekabupaten, tapi seprovinsi iya, iya pas kibra MTS Ciamis pernah mewakili final final KBB kubra pas kibra provinsi Jawa Barat mewakili kabupaten Ciamis dan ke-1 Ciamis pernah menjadi finalist kegiatan dipenetkan sekolahan yang ada di SMK 2 PPM Penjari Sumedang Penjari Juara 2 ataupun yang di SMK 8 Garut menjadi Jawa Umum Jawa 1 terima kasih iya, luar biasa terima kasih ini adalah karya inovasi dari lingkungan dengan menanam marikisa kemudian supaya seduh kemudian nanti menghasilkan oksigen yang lebih banyak sehingga warga belajar menjadi lebih sehat nah, marikisanya itu nanti dibuat untuk dibuat minuman seperti eh, minuman marikisa kemudian dijual kepada anak-anak supaya anak-anak wakin sehat jadi jajanan anak itu sehat jadi tidak yang makanan mengandung pengawet dan sebagainya dan sekarang anggota permuka sedang mengikuti lomba dikeluaran Ciamis dan kemarin Alhamdulillah mereka sudah mengikuti lomba yang menara juara tingkat pertama rezeki kreatif, inovatif, suasembada, pemampaatan industri dan alhamdulillah dan alhamdulillah hasil dari bank sampah sudah terjual berekoyuk dengan bank sampah Ciamis dan hasilnya seperti yang tadi lihat membeli pot kemudian menambah membeli pupuk ini ruang administrasinya ya ini ruang administrasi untuk penerbangan sampah dan juga ekobrick dipakai itu yang ini ada berapa macam ini dari limbah ya ke potol ini ruang baca sambil nyantai sambil menggong-ngobrol nanti bukunya bisa disimpan di festival sih kalau udah selesai kalau pulang dimasukin lagi juga ada pojok baca kemudian ada mading kalau ini kan umum kalau di kelas itu motivasi untuk anak-anak berkreasi kemudian untuk mencurahkan ide jadi di kelas itu disimpan Mading nama saya Omar Udin sebagai pembina kelas olahraga Alhamdulillah untuk tahun ini IMTS Negeri Satu Siamis sudah ada angkatan keempat untuk kelas kelas olahraga dan Alhamdulillah resapi yang kami capai sudah beberapa kejuaraan yang kami tetapkan yang terakhir kemarin 2020 kami juara satu pusat yang wakil gubernur Jawa Barat di Jawa Barat untuk program latihan eh eh kami dari pusat terutama dalam satu minggu itu latihan tiga kali setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu sedangkan untuk bola poli hari Senin dan Rabu dan untuk sistem pembelajarannya kelas olahraga kami merupakan kelas olahraga mandiri artinya operasionalnya di kelola oleh kita dan teman-teman pembelajar lain dan untuk tahun sekarang mungkin di bawah itu dijadikan istilahnya kawasan atlet saya menghasilkan karya seni budaya juga di pencelsis yang menghasilkan poster-poster berupa hibauan-hibauan ini juga salah satu pembelajar dari restorasi ya iya 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 ini bagus yang juga dapat penyerapan 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 pesan-pesannya gitu terus itu juga mulai berupa berupa ini rangka ke energi ini juga ini bagus juga kolaborasi bang Sapa juga dengan ini juga disimpan di sini dari bangsa ini untuk baru berapa ini bantuan dari kita memperdayakan ada komunikasi ini buku kesehatan kita punya poin plus untuk UKS jadi ini ada pengecekan kesehatan, kalau kolom 7 itu penjaringan kesehatan jadi pertama untuk mengatakan bui perkembangan kesehatan mungkin ada penyakit bahwa anak-anak jadi nanti bisa masukkan untuk kelas guru olahraga kemudian untuk kelas 8-9 itu pemeriksaan ini tergiasa dengan puskesmas kemudian juga di sini ada pemeriksaan darah itu setahu sekali pertingkatan plus HB Alhamdulillah di sini terlihat ada warung siswa yang menyediakan alat-alat tulis siswa sehingga kebetulan siswa tidak begitu tidak jauh jadi dekat dan terpenuhi seperti buku pulpen dan yang lainnya makanannya juga dan minum Alhamdulillah ada di sini saya Wakasek Umas akan menyampaikan berbagai macam keberhasilan di MTSN 1 Ciamis dan ini merupakan bukti fisik bahwa MTSN 1 Ciamis itu pernah berhasil dalam berbagai kejuaraan mulai dari pusal juga pernah kemudian pas kibrak bahkan kegiatan pramuka juga tidak ketinggalan nah ini sebagai bukti fisiknya dan kebetulan juga MTSN 1 Ciamis berhasil mewakili tingkat kekuatan Ciamis untuk tingkat SMP-nya mewakili sebagai sekolah sehat dan Alhamdulillah berhasil juara ketiga di tingkat periangan selamat menikmati